Ada dua pria mau gantikan Amar Zoni bayar nafkah untuk iris bela, Aditya minta batal banding. Kini, Aditya Zoni sebagai adik menilai mestinya Amar Zoni tak perlu banding soal uang nafkah anak. Sebab Aditya Zoni menyebut bahwa Amar Zoni miliki dua adik yang sanggup untuk membantunya. Mereka berdua bisa menggantikan Amar Zoni selama di penjara untuk membayar nafkah itu. Untuk itu dengan kabar banding dari Amar Zoni, Aditya Zoni mengaku terkejut dan akan temui kuasa hukum kakaknya. Saya baru dengar tuh, ingin banding, masaksi, ucap Aditya dikutip dari YouTube Intense Investigasi. Aditya tak mengetahu kalau kuasa hukum Amar Zoni mengumumkan ke publik mengenai rencana banding tersebut. Alasannya, karena Amar tak bekerja dan belum memiliki penghasilan. Aditya berencana menemui kuasa hukum Amar untuk membicarakan hal itu. Menurut Aditya, Amar tak perlu banding karena masih memiliki dua adik laki-laki. Ia juga bersedia membantu Amar memenuhi tanggung jawabnya sebagai ayah. Sayakan adiknya, kita bicara soal tanggung jawab 10 juta rupiah menurut saya itu angka yang terbilang murah bagi tanggung jawab seorang bapak ke anak-anak, bukan berarti kecil juga, ucap Aditya. Saya paham, Amar masih belum bisa bekerja, cuma di sini masih ada saya. Kalau misalkan hanya 10 juta rupiah, insya Allah saya masih bisa cover. Kalau misal bank Amar tidak bisa, lagi enggak ada duit yang 10 juta rupiah, bisa ke saya, adiknya, kata Aditya. Kalau saya enggak bisa, bisa ke Panji, adik-aditya. Saya juga punya anak istri, jadi paham betul bagaimana rasa tanggung jawab seorang ayah. Lanjutnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.